Halo guys, Assalamualaikum Di cuaca yang mendung kali ini aku keluar dinjabat Sendiri gak sama kanca soalnya aku berani orangnya Tapi kalau sama istri aku suka ngalah pemirsa Sehingga setiap apa yang disuruhnya Walaupun gerundil aku selalu menurutinya Dan salah satunya ini pemirsa Yaitu belanja atau mipe bahasa kerennya Kemudian setelah sampai aku meminta penjualnya Untuk melayaniku bagaikan raja Karena kali ini aku mau beli bukan ngutang ya Sehingga perlakuannya pun beda Aku merasa terhormat dan bangga Dihargai layaknya manusia bukan kura-kura Selanjutnya setelah selesai belanja Aku langsung pulang gak mampir dulu ke tempat tetangga Soalnya nanti bisa bahaya Istriku kalau marah suaranya menggelegar menggembarkan dunia Jadi biar gak ada gempa aku langsung pulang aja pemirsa Kemudian setelah sampai di rumah tanpa menunggu waktu lama Hasil belanjaku tadi udah dipersiapkan semua Dan kini tinggal proses masaknya Selanjutnya tuangkan air ke dalam panci Hidupkan kompor biar keluar api Biar cepat mendidih jangan lupa panci ditutupi Lalu kentangnya dipotongi biar gak lari-lari Pakai pisau dan tangan ya bukan gigi Kemudian wortel ini juga dipotongi Setelah semuanya selesai Masukkan ke dalam mangkuk kosong supaya berisi Lalu sirami dengan air untuk dicuci Selanjutnya pindah ke panci Buka tutupnya jangan dijilati Nanti bisa melonyoh pemirsi Masukkan satu persatu potongan daging ayam Kemudian panci tutup kembali Dan kali ini waktunya pindah ke buncis tanpa basah basi Dipotongi juga bukan diilik-idik nanti geli Dirasa cukup masukkan ke dalam wadah bersama kopis dan seledri Kemudian panci pun dibuka kembali Masukkan kentang dan wortel yang udah dipotongi tadi Lalu pindah ke cobek isasi Ini namanya mau buat bumbu ya bukan masak nasi Sengaja aku beritahu siapa tau kalian gak ngerti Kemudian iris tipis-tipis bawang dengan pisau bukan gergaji Setelah selesai tinggeringkan kompor di atas wajan ini Sirami dengan minyak asli bukan jelager lagi Bawang pun langsung dimasukkan ke wajan oleh istri Tak lama tiba-tiba serok menututi Agar tidak dicurigai Boncis kopis dan seledri Garam, micin, gula berikut penyedap rasa ini Dimasukkan ke dalam panci biar ramai Nah kalau gini kan daging ayam gak kesepian Ku beri kesempatan ngobrol sebelum ku makan Selanjutnya bumbu yang sudah halus dimasukkan Gak usah lama-lama biar gak tuman Pindah ke panci bumbu setengah matang dijemplungkan Aduk-aduk dan ratakan Bulak balik atas bawah kiri dan kanan Supaya tercipta suatu keadilan Dan akhirnya udah mateng teman-teman Ini adalah sop ayam bukan sop yang ada buntutnya berjalan Dan cuaca mendung pun cocok banget untuk menemani ku makan Badan dingin pun akan ku hangatkan Saking dinginnya sampai tembus ketulang dan kerongkongan Aku pun langsung membaca doa mau makan bukan doa mandi wajib teman-teman Karena ini acara santap-menyantap bukan untuk mengentup pemirsa yang budiman Setelah itu langsung aja tam-tem-tam-tam makanan ku masukkan Namun ternyata ada yang ketinggalan Yaitu jajan Ini punya anakku sengaja tak pake buat lolop makan Semoga aja dia nanti gak sambut kehilangan Dan ketahui lah teman-teman Ini tuh rasanya soo kertenan Begitu masuk ke dalam kerongkongan Rasanya mak teratap mak piar-piar mengejutkan Dan karena videonya udah mau habis cukup sekian dan dadah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa